Momen hari ulang tahun ke-77 tahun kemerdekaan RI mendatangkan berkah bagi para perajin piala. Salah satunya, Mehmet Suprihanto, perajin piala asal Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar ini. Meski belum normal seperti sebelum pandemi lalu, di bulan kemerdekaan RI tahun ini pesanan piala untuk kebutuhan hadiah Lomba Agustusan mulai meningkat. Sejak pertengahan Juli kemarin, pesanan sudah masuk sekitar 300 hingga 400 biji piala. Tidak hanya dalam kota saja, pesanan piala juga datang dari luar kota seperti Kediri, Tulungagung, dan Malang. Sedangkan untuk harganya, satu biji piala ia bandrol dengan harga 15.000 hingga 600.000 rupiah. Tergantung jenis bahan, tingkat kerumitan, dan ukuran piala. Ada pemasukan lah, meskipun sebelum COVID itu 100 persen, ini sekitar 40 persenan lah. Ya paling banyak piala. Untuk kerajinan ya belum begitu kan. Seperti Lampion, Karnaval, atau Penjor itu, ini juga baru ada geliat. Ada geliat ya? Iya. Untuk piala yang momen 17an tahun ini, sudah ada berapa pesanan Pak yang masuk? Ya sekitar mulai pertengahan Juli kemarin sudah ada yang pesan lah. Ya mungkin sekitar 300-400 PCS. Kerajinan piala milik Mehmet berbahan kayu, batu marmer, akrilik, plastik, dan kaca. Sebagian bahan merupakan barang pabrikan dan sebagian diproduksi sendiri. Dari Blitaro, Totoki Daryono, KSTV